Terima kasih telah menonton Gue tuh belum sempet update Jadi beberapa bulan lalu Satu dua bulan lalu tepatnya Gue tuh beli mobil Yang namanya Honda CR-V RD1 Alias CR-V generasi pertama Tapi yang manual transmisi Jadi ini adalah CR-V Versi all wheel drive Atau penggerak Empat rodanya Dan gue beli mobil ini Karena ini adalah salah satu Mobil terseru yang pernah gue pake Jadi Gue enjoy banget nikmatin mobil ini Dulu gue pernah punya terus gue jual Nah sekarang gue beli lagi Cuma bedanya apa ini yang versi manual transmisi Nah hari ini Gue belum mau bahas Tentang mobilnya Tapi gue pengen ke satu tempat dan gue pengen modif Jadi disitu ada Kampakan mobil dan kebeneran Ada spare part untuk CR-V RD1 Gue udah janjian sama orangnya Kira-kira nyetir dari sini Satu jam kurang lebih Dan kita akan menuju Ke tempat kampakan CR-V RD1 Manual transmisi Jadi Kalau yang metik kan Ininya disini nih Apa shift gearnya Dan ini dia kondisi mobilnya Tapi ntar aja gue bahas ya Sekarang Sekarang gue akan pake GPS Dan kita menuju ke kampakan CR-V RD1 Ada lomba-lomba Lomba kurus Jadi kita udah nyampe tempatnya kurang lebih kayak gini Wah itu dia Gue gak tau harus parkir dimana nih Becek lagi Anjir becek Ban baru disemir lagi Ah gila Jalannya tanah-tanah kayak gini Untung gue udah siap pake sepatu boot Gue udah tau nih Pasti tempatnya jelek Anjir becek banget Ini mobil gue Belum ada si tanduknya di depan Katanya mobilnya ada di belakang Anjir Tapi becek banget sih Oke Kita liat barang-barangnya Anjir ini kampakan terjorok sih Wih ada E90 Nabrak Lo liat ya Ada sandruknya nih Ada sandruk Dalam mana Wih anjing cuy Manual transmission Gokil gak lo E90 Manual transmission Gila nih Ini oke banget sih Yang buat mau ngerubah E90 Dan mesinnya Mesin berapa nih Ini lah ketauannya Ini mesinnya gede deh Kayaknya 325 kali ya Oke kita fokus ke Honda CRV dulu Mari kita liat-liat lagi Disini ada apa aja Ada Corolla Corolla Tapi yang liftback Anjir Kotor banget Oh itu dia tuh Kayaknya di belakang sana Gue udah ngeliat Bisa ngeliat Honda si RV-nya Ada di belakang sana Anjir Becek banget nih Wih gila Ada line cruiser 100 Cuy Ada di belakang See Gokil gak lo Udah di kampak aja nih Ininya keren nih Ini Aksesoris ini keren sih Gue demen nih Pakainya depan doang Biasanya kanan-kiri Tuh bener gak depan kanan-kiri Anjir ada snorkelnya juga Snorkel buat nyelam nih Oke Kita ke Honda CRV-nya dulu Ini dia Honda CRV yang Sudah di kampak Dengan kondisi Bumper ARB ARB ini Australia Rearback ya Lumayan kokoh sih Bumpernya Kayaknya gue akan ambil sih Cuma tawar dikit lah Kondisinya jelek Anjir Bau banget ya mobil Jorok Coba kita lihat ada benda Apalagi di belakang Udah ternyata gak ada Hanya itu aja Masih oke sih Jadi Cakep lah ARB Emang ini bawaannya Jadi ARB Asli walaupun udah penyok-penyok Udah penyok ya Oke Lihat ya Sini ada C-Class 202 H-nya udah hilang Udah dicabut Kondisi interiornya doang Kita lihat nih Wih Setirnya masih oke Warna coklat Dalemannya coklat juga Ini tahun tua Pastinya Wih Anjir 6 selinder cuy Mesinnya Yang baruan Dan yang lebih gokil Manual cuy S90 Bmw325 Uh push